Selamat datang di Family 100 Indonesia. Mis keluarga dengan total hadiah 200 juta rupiah. Dan kita sambung, Ananda Omis. Halo, 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 apa kabar, apa kabar semuanya. Selamat malam, senang sekali kita berjumpa lagi di Family 100 Indonesia. Tentu dengan hadiah yang sangat super, hadiah yang begitu luar biasa, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Siapa mau bawa pulang 200 juta rupiah? Kira-kira kalau mau bawa pulang 200 juta mau dipakai apa? Mendingan kita tanya peserta yang berkesempatan untuk membawa pulang 200 juta rupiah. Yang pertama ini ada cowok-cowok ganteng. Dulunya mereka adalah boy band. Temu tahan yang menurutnya untuk Mordirang. Yang berikutnya tembong tanya meriah buat oteng. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang tadi saya cerita. Mantan anak-anak boy band. Forgirang. Mantep, wah ini katanya Bang PW ya. Ini yang sebelah Mas Tami, coba kalau gak pake itu segimana Mas, maaf. Wah, kelelep. Wah, ya, 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 ya. Pake, 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 pake. Pake, 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 pake. Pake, 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 pake. Aduh, kalau jadi orang tuanya deg-degan. Mari loncat-loncat aja. Oke, oke, oke. Ini luar biasa forgirang itu apa nih? Empat. Empat. Lelaki tingginya kurang. Ya, 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 ya. Saya kirain girang bahagia. Ternyata girang itu tingginya kurang. Jadi gak enak. Gak lah. Kalau segini itu bukan kurang ya. Minimalis. Apa ya? Gak minimalis lah. Minimalis. Minimalis. Gak lah, pas-pas lah ya. PW bawa siapa aja di tim forgirang. Silahkan kenalin satu persatu. Mantap. Di sini selain saya ketua tim PW, posisi UNA. Ada temen-temen gue juga nih. Temen gue yang paling ganteng namanya Tami. Asik. Temen gue yang kedua namanya. Yang paling caur. Oh, yang ketiga. Oh, protes aja dia. Yang caur namanya Jackie. Asik. Yang satu, TK gak lulus namanya. TK gak lulus ada. Oh, keren. Ini maaf nih. Ini kenalan namanya. Sepertinya kalau temen-temen forgirang ini harus dikelengkapi dengan usia. Orang pada bingung. Sebetulnya usianya aslinya berapa. Aduh. Aduh. Jangan tanya usia lah. Gak enak ya. Malah lu keliatan tua. Biar gini aja. Ketak anak-anak. Ketak anak-anak, kunyu-unyu. Oke, kalau begitu. Nanti kalau forgirang berarti udah nyiapin sesuatu untuk tim lawan dong. Weh. Itu? Pasti dong. Yakin? Yakin. Yakin semua. Udah ada dong. Mau lawan itu? Iya. Badan boleh gede. Otak kosong. Gimana? 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 Ayo, 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 silahkan, silahkan. Silahkan, ayo. Ayo. Oteng pulang, kita menang. Oteng pulang, kita bawa uang. Asik. Ada banteng di bawah Mang Jeje. Jek, 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 jek. Tim Oteng ke laut. Ase. Nih, grup ini nih kayak grup anak-anak TK ketahuan yang bandelnya satu nih. Ketua gangnya nih. Pelang provokasi segala macem. Yang lain cuman, seruling. Seruling. Ini doang nih, oke kita ke Oteng. Oteng, Oteng. Kalau Umang, apa kabar Umang? Baik, baik. Forgirang, empat cowok-cowok tingginya kurang. Kalau Oteng itu apa? Oteng itu singkatan dari otot-otot ganteng. Ganteng, kak, ganteng, kak. Ganteng, kak. Coba, mam. Tadi dia bilang, apa aneh? Buka coba, buka-buka dulu. Buka dulu, kasih liat. Kasih liat mereka, kasih liat mereka. Mau lawan ini, mau lawan ini. Oke. Coba-coba nih. Dibilangnya katanya, mungkin berotot tapi ototnya kosong. Aduh, coba tolong dibales dong. Manus, 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 manus. Menonton! Kakak udah bilang adek-adek, mending duduk manis di rumah, belajar yang bener, sekolah yang baik. Betul nggak? Betul sekali. Lihat nih kakak-kakak Oteng, otot-otot ganteng, menang, dan kita say bye. Bye. Bye, bye. Ini kakak-kakak yang ngomong ya. Bocah, ngapa ya? Tuh. Tuh, pergirang. Bocah, ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Apa bocah? Bocah, ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Nonton Doraemon. Oteng, coba oteng. Kita tadi kan udah ngelawan tuh, ya kan? Apa yang dikasih mereka. Kenalin dulu dong teman-teman ada siapa saja. Silahkan Umam. Oke, saya Umam. Saya bawa teman-teman saya dari personal trainer. Nah, yang pertama ada Hendra. Yang paling cool. Nah, dia paling sadis kalau ngelatih orang ya. Jadi hati-hati. Yang ketiga ada Johan. Halo. Yang keempat, yang keempat ada Donny. Nah, Donny ini paling cool ya. Oke, baik. Terima kasih banyak oteng-teputan juga dong untuk oteng. Ini kalau di film-film zaman dulu, di kisah-kisah zaman dulu, inilah kayak David lawan Goliat ya. Ini si kecil lawan si gede ini ya. Tapi gak apa-apa ya. Kalau di sini yang paling penting adalah survei. Karena survei yang menentukan. Kalau mendengar suara ini. Itu tandanya jawabannya salah alias tidak ada di survei. Langsung saja kita bermain. Ini dia, single point. Di single point ini ada yang spesial, teman-teman. Hadiahnya udah tau kan, 200 juta rupiah. Tapi, kalau bisa menebak survei yang tepat dan keluar bunyi ini. Di kandanya ada ekstra cash, 1 juta rupiah. Langsung dikasih. Langsung saja kita undang. Kapten timnya, ayo maju. Aduh. Silahkan PW dan juga UMAM. Kita mulai langsung saja peraturan permainannya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah men-survei 100 orang. Ada tujuh jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang biasa diremas-remas orang? Mie instan. Apa? Mie instan. Wah, biasa kemping nih. Mie instan. Biasanya saat tertentu, lagi camping. Kalau anak camping, itu kan masak mie instan. Airnya nggak ada, remes-remes aja. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Udah ada terlalu jauh. Yang gampang aja, Mam. Bisa apapun. Apa yang biasa diremas-remas orang? Spons. Spons. Spons ya. Kita lihat sama-sama. Biasanya Spons dipakai untuk? Buat nyuci piring. Buat macem-macem. Survei membuktikan. Tidak hanya menebak, tapi ada suara spesial. Tandanya dapat ekstra cash. Satu juta belakang. Terima kasih. Buat beli barbel. Barbel. Mbak, sebentar, sebentar. Sebelum kesana, saya mau nanya dulu. Oke. Ini ada yang namanya mystery box. Rumah teman-teman. Nah. Umam. Buat ya? Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Jadi, mystery box ini isinya adalah hukuman. Iya. Jadi, siapapun yang memilih untuk bermain harus menjawab semua survei. Alias tidak boleh salah sampai tiga kali. Kalau salah sampai tiga kali, harus menerima hukuman yang ada di dalam sini. Main atau lempar? Main. Main. Oke. Sip, main. Main. Silahkan, umam, jangan dulu dibuka. Silahkan kembali. Kita main dengan oteng, oke? Oke. Sip. Kalau kalian bisa jawab semua survei, berarti ini tidak jadi dipakai dan musuh yang akan memakainya, oke? Oke. Langsung saja. Hendra. Apa yang biasa diremas-remas orang? Kalau misalnya adonan. Adonan? Iya. Adonan apa biasa yang diremas-remas? Adonan, donat, mie. Donat, mie. Kan diremas sama sih itu. Kenyal, dibayangin tuh. Halus, dibanting-banting. Cepuk. Iya, kan, cepuk. Maka bakso. Cepuk. Adonan. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Masih banyak yang lainnya. Luas banget nih ya. Silahkan. Langsung saja, Johan. Apa yang biasa diremes-remes orang? Kalau saya, squishy. Squishy. Hai, guys. Gue baru aja beli squishy. Ini tuh yang peringkat satu. Kita coba ya. Cepuk. Wah, wah. Wah, apa-apa banget kembangnya. Wah. Kita buang ke laut ya. Wah, jadi rame. Oke, baik. Johan, langsung kita lihat ya. Squishy. Ya. Survei membuktikan. Tentunya squishy. Mantap. Dan kalau kayak atau tidak, squishy itu awalnya digunakan memang untuk membantu orang untuk menyembuhkan. Untuk terapi ya. Untuk meningkatkan daya konsentrasi. Jadi itu fungsi awal dari squishy termasuk kayak spinner tuh. Itu untuk konsentrasi, menambah konsentrasi ya. Langsung saja, Donny pastinya sudah konsentrasi. Iya. Apa yang biasa diremes-remes orang? Bantal. Bantal. Survei membuktikan. Coba pikirkan baik-baik masih luas sekali jawabannya ya. Umam. Apa yang biasa diremes-remes orang? Rambut. Kayaknya. Rambut. Iya, diremes-remes. Diremes-remes. Kepala. Apa? Kepala apa rambut ya? Kepala. Kepala deh. Kepala diremes-remes. Iya. Kepala deh buat dikirimat. Iya, dikirimat kan diremes-remes kan? Kalau dipijat, ya dipijat. Kalau diremes begini. Mas, biasa aja dong. Diremes, mbak. Diremes. Survei membuktikan. Silahkan diskusi sudah dua kali salah. Pikirkan baik-baik. Hen, top survey-nya aja belum ketebak. Ini harusnya yang paling mudah. Mungkin pemirsa di rumah juga sudah tahu jawabannya. Endra, apa yang biasa diremas-remes orang? Yang sering diremas-remes? Kerupuk. Kerupuk. Iya kan kalau bubur diremas-remes gini. Oh, buat bubur. Iya. Diremas-remes sampai set. Terut aja. Makan buburnya enggak ya? Hmm. 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 Nanti kalian harus menerima hukuman dari kami. Kergirang saatnya mencuri poin ini harusnya yang sederhana, yang gampang aja. Bas? Iya. Apa yang biasa diremas-remes ibas? Iya. Botol minuman. Apa? Botol minuman. Botol minuman. Kan abis dituin, buang sampah. Oh. Cakak. Rek, 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 rek. Biar yang dipakai lagi. Rek, rek, rek. Hebat. Zaki atau Jackie nih? Zaki. 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 Zaki, suka remes-remes? Aduh, sering. Sering? Menurutkan adonan. Iya, misi itu. Apa yang biasa diremas-remes, Zaki? Remes susu sapi. Remes susu sapi. Apa yang biasa diremas-remes orang, Tami? Pakaian kotor. Pakaian kotor, alias cucian. Iya, cuci. Dia kan kalau lagi berantem sama suami dulu, si bapak. Tapi kita gak tahu tuh. Iya, benar. Diremas, diperah, diperas. Banyak sekali istilah-istilahnya harus pikirkan baik-baik. Sebagai kapten, kalau punya jawaban sendiri, silakan. Untuk merebut poin. Apa yang biasa diremas-remes orang? Kalau saya pilih lagi nyuci, gimana? Apa yang biasa diremas-remes orang? Cucian. Kita kunci jawabannya, berarti itu adalah jawaban Tami juga ya. Pakaian kotor. Pakaian kotor. Diremas. Ada diremas, ada diperas. Bukan memerah, bukan. Diperas. Ada yang diperas. Kita lihat, diremas. Apakah memang, cucian atau pakaian kotor masuk, diremas? Karena Surupay yang menentukan untuk merebut poin dari oteng. Surupay, membuktikan. Ada-ada. 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 Sayang sekali karena setahu saya cucian itu diperas. Gak ada cucian di remas ya. Digilas. Diperas, diperas. Beda ya. Kita lihat sama-sama apa sih yang biasanya di remas-remas. Nomor tujuh. Kelapa parut. Buat bikin santan tuh udah diparut, di remas-remas. Ngeluarin santannya. Nomor lima. Bisa apapun. Bisa apapun luas. Ini harusnya top survey yang paling mudah ditebak. Mungkin pemirsa di rumah juga udah gemes nih. Kenapa gak jawab ini sih? Nomor satu. Kertas di remas. Kertas di remas. Ada di remas, ada diperas, ada diperah. Itu berbeda ya. Oke. Kita kasih semangat dulu untuk kedua tim. Kita lihat poin sementara. Power Girang. Poinnya adalah? Nol. Oteng. Poinnya adalah? 44. Tapi Oteng akan menerima hukuman. Silahkan diangkat ke tengah. Silahkan dibuka. Satu, dua, tiga. Itu hukuman kalian. Kira-kira apa hukumannya? Nah, sesaat lagi tetap di Pembeli Seratus Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.